Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini gue ingin sharing kayak gue securuh rohat ya. Jadi tuh, kadang tiap brand smartphone itu punya posisi navigation bar yang beda-beda. Bukan posisi yang lebih tepat ya, tapi formasinya. Kan isinya ada tombol home, back, sama recent apps. Nah, tombol home itu biasanya posisi selalu di tengah. Tapi tombol back itu kadang ada di kiri, kadang ada di kanan tergantung merek smartphone-nya. Tapi ternyata ada loh cara mengubah sesuai dengan kebiasaan kalian. Dan, bersama gue bagus, ini adalah cara mengubah posisi navigation bar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, disini gue akan menggunakan 3 smartphone yang berbeda ya. Pertama adalah Note 10 Plus yang sudah menggunakan Android 10. Yang kedua adalah OPPO Reno4 F yang juga sudah menggunakan Android 10. Dan yang ketiga adalah Asus Zenfone 5 yang masih menggunakan Android 9. Langsung aja yang pertama ya, yaitu si Note 10 Plus. Oke, pertama adalah Galaxy Note 10 Plus yang sudah menggunakan Android 10. Caranya gampang banget, kalian juga masuk ke pengaturan. Lalu ke bawah, ke tampilan. Nah, di tampilan kalian ke bawah, terus sampai bilah navigasi atau navigation bar. Nah, disini kalian ada lihat tulisan urutan tombol. Disini kalian dikasih pilihan nih, mau tombol backnya sebelah kanan atau tombol backnya di sebelah kiri. Kalau gue, biasa di sebelah kanan. Jadi yaudah, gini aja. Secara default sih, kalau Samsung emang udah di sebelah kanan dengan tombol backnya. Nanti tergantung kebiasaan kalian, tinggal pilih sesukanya. Oke, ini Note 10 Plus dengan Android 10. Sekarang saja ada OPPO Reno4 F dengan Android 10 juga. Oke, selanjutnya adalah untuk OPPO Reno4 F yang sudah menggunakan Android 10. Caranya juga sebenarnya cukup gampang, meskipun agak sedikit berbeda. Kalian masuk ke setting. Nah, lalu nanti kalian ke convenience tools. Lalu ke Smart Sidebar. Navigation button. Nah, disini kalian lihat nih, preferred button layout. Disini kalian bisa pilih nih, mau tombol backnya sebelah kanan atau tombol backnya sebelah kiri. Kalau gue, karena biasanya sebelah kanan, ya gue pilih yang secara default. Kalau udah, ya tinggal di back aja. Nah, selanjutnya ini hape yang agak sedikit jadul. Yaitu si Zenfone 5 ya. Oke, caranya tuh gampang juga sebenarnya. Meskipun agak, ya gampang-gampang rumit lah. Kalian masuk ke setting, terus ke display. Nanti display ke navigation bar. Nah, disini kalian pilih button layout. Button layoutnya juga sama disini. Kalian bisa pilih mau tombol backnya sebelah kanan atau tombol backnya sebelah kiri. Kebetulan disini secara default itu disebelah kiri. Cuman karena gue biasa sebelah kanan, gue pilih sebelah kanan. Oke, ya langsung pindah. Gitu. Udah gitu aja caranya. Tiga hape sekaligus udah gue kasih tau. Nanti kalau kalian tau cara dari hape lain. Atau mungkin ya OS lain gitu ya. Boleh juga tulis di kolom komentar. Bantu temen-temen kalian yang mungkin butuh bantuan kalian. Gampang banget kan? Sekian dari bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nexttrend.grid.id Untuk update berita teknologi dan teknol lifestyle terkini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video nexttrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.